Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat Kali ini kakak akan membahas hidrolisis garam Materi Kimia kelas 11, semester 2 Kalian bisa simak bukunya ya Kalian bisa buka buku Pintan Pariwala Kalian bisa buka buku Pintan Pariwala Halaman 34 Uji Kompetensi Hidrolisis Garam Saya akan bahas isayanya Mulai dari nomor 1 Tentukan sifat larutan asam, basah, atau netral Dengan pH beberapa larutan garam berikut Sifat larutan Oh, maksudnya itu asam atau basah begitu ya guys Oke ya, poin A itu ada NH4CN Pada NH4CN, dia terhidrolisis menjadi NH4 plus dan CN min Maka NH4 plus itu kan sisa basah lemah CN min itu juga sisa asam lemah Maka garam ini garam terhidrolisis total Bersifat apa? Bersifat apa? Kita lihat nilai KA dan KB-nya Pada NH4OH, ya diketahui KB NH4OH itu adalah 1,8 x 10 pangkat min 5 Sedangkan KA-nya untuk HCN Ya, mana ya? Ini HCN Itu nilainya adalah 6,2 x 10 pangkat min 10 Dari data ini diperoleh ternyata nilai KB lebih besar dari KA Maka dari itu, maka NH4CN itu adalah Garam yang terhidrolisis Total bersifat basah Oke guys Kita masuk ke poin B Pada poin B itu ada NH4F Saya akan itu uraikan menjadi NH4 plus plus F min Dari sini kita harus tahu dulu Tentukan KB-nya NH4OH Dan kita juga akan mencari KA-nya HF KB NH4OH adalah 1,8 x 10 pangkat min 5 Sedangkan KA-nya HF itu adalah 6,6 x 10 pangkat min 4 Dari sini kita peroleh bahwa nilai KA lebih besar dari KB Oleh karena itu NH4F itu adalah garam yang terhidrolisis total bersifat asam Karena KA-nya lebih besar Begitu ya Sering saya masuk ke poin C Pada CH3, COONH4 Ion menjadi CH3, COO min dan NH4 plus Ya, saya akan mencari KA-nya CH3, COOH Itu nilainya berapa ya 1,8 x 10 pangkat min 5 Dan saya akan mencari KA-nya NH4OH 1,8 x 10 pangkat min 5 Nah, ternyata KA sama KA-nya sama Maka garam ini terhidrolisis total bersifat netral Karena KA dan KB-nya sama Oke ya guys, semoga kalian paham Kita masuk ke soal nomor 2 Larutan NH4OH Saya tuliskan terlebih dahulu Ada NH4OH Direaksikan dengan asam sulfat, H2SO4 Membentuk suatu larutan garam Nah, ini garamnya apa ya deh NH4 plus dan SO42 min Akan menghasilkan NH4SO4 Dan H2O Inilah garam yang terbentuk ya Ternyata udah ada di soal 0,05 M Nilai KB untuk NH4OH-nya 1,8 x 10 pangkat min 5 Tentukan pH campurannya ya Kita tahu bahwa garamnya terbentuk dari Basah lemah dan asam kuat Maka garam ini terhidrolisis parsial bersifat asam Ya, rumusnya adalah H plus sama dengan akar KW dibagi KB dikali dengan M plus Oke, KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14 KB-nya adalah 1,8 x 10 pangkat min 5 M plusnya berapa? Saya akan taruh di sini ya NH4O2SO4 Konsentrasinya 5 x 10 pangkat min 2M Terhidrolisis menjadi 2 NH4 plus dan SO42 min Nah, inilah yang dikatakan M plusnya Maka berapa kasih nilai M plusnya Koefisinya bermain 2 x 1 x 5 x 10 pangkat min 2 Ya, maka 10 x 10 pangkat min 2 Atau 10 pangkat min 1 Nah, inilah nilai M plusnya Saya taruh ya ke perhitungan 1 x 10 pangkat min 1 Oke, ini hilang Nanti sini min 4 Sini hilang, sini min 10 ya 1 dibagi 1,8 itu adalah 0,555 Ya, 0,55 x 10 pangkat min 10 Akar 0,55 itu adalah 0,74 x 10 pangkat min 5 ya Atau 7,4 x 10 pangkat min 6M Itulah nilai H plus Dari sini kita peroleh bahwa pH-nya adalah 6 min log 7,4 Paham ya guys? Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 3 pH larutan asam lemah HX 0,015 M sebesar 3 min log 2 Jadi, HX ini merupakan asam lemah Konsentrasinya 0,015 M Oh, ternyata pH-nya adalah 3 min log 2 Tentukan pH larutan yang terjadi Jika ke dalam 200 ml asam lemah tersebut dimasukkan NaOH Saya akan buat reaksinya di sini Ada HX direaksikan dengan NaOH Nanti akan menghasilkan NaX dan H2O HX-nya itu adalah 0,015 M NaOH-nya berapa? Oh, ini ya, 200 ml ya Ini ada tuh NaOH-nya 300 ml 0,01 M Ya, saya akan buat mula-mula reaksi sisa 0,015 dikali dengan 200 ya Itu kan 3 ya Makanya adalah 3 ml Ini juga ya, M dikalikan V Maka ini juga 3 ml Ya, makanya dua-duanya habis Inilah ciri-ciri hidrolisis garam Hanya bersisa garamnya ya Maka garamnya adalah 3 ml Nah, oke Saya akan mencari NaX itu terion menjadi apa? Na plus dan X min Nah, ini garam gabungan apa, Mbak? Ini kan ada asam lemah dengan basah kuat Maka ini garam bersifat basah Ya, karena garam bersifat basah Maka nanti rumusnya OH min Sama dengan akar KW dibagi KA dikali M min Oh, sorry Ini M min ya M min Ya, M min-nya mana, Mbak? Ini M min-nya Oh, ternyata M min-nya untuk koefisinya 1 ya Nah, maka nanti 1 per 1 dikali M garam Maka nanti M min sama dengan M garamnya Kita mencari M garam dulu Rumusnya dalam mol dibagi volume total 3 ml dibagi volume total 200 ditambah 300 500 ml ya 3 dibagi 5 itu 0,6 Kali 10 pangkat min 2 Atau 6 kali 10 pangkat min 3 Inilah M min-nya ya Sama dengan M garamnya Saya masukkan di sini Akar 10 pangkat min 14 KA-nya belum tahu M min-nya 6 kali 10 pangkat min 3 Nah, ini KA-nya berapa, Mbak? Diperoleh dari sini deh Ya, ada asam lemah PH-nya 3 min log 2 Maka nanti H plus-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Nanti rumusnya H plus Untuk asam lemah Maka nanti akar KA dikalikan M ya 2 kali 10 pangkat min 3 Akar KA-nya adalah tidak tahu Konsentrasinya itu adalah 0,15 0,015 ya Atau 1,5 kali 10 pangkat min 1 Eh, min 2 Sorry, sorry, min 2 Ya, saya akan hitung ya KA kedua ruas saya kuadratkan Maka nanti 4 kali 10 pangkat min 6 Dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 4 dibagi 1,5 itu adalah 2,6 2,6 ya Ini angkanya kok tidak bagus ya 2,6 kali 10 pangkat min 4 Inilah nilai KA-nya Saya masukkan ke perhitungan 2,6 kali 10 pangkat min 4 Ya 6 dibagi dengan 2,6 itu adalah 2,3 Ya Maka nanti sini akar 2,3 kali Nah, ini kan hilang nih Ini hilang Ini sisa min 1 Ini hilang Sini adalah min 13 Berarti sini 10 pangkat min 13 Ya Akar 2,3 itu 1,5 ya Saya masukkan ke sana aja ya Maka nanti POH Oh sorry sorry OH min dulu ya OH minnya ketemu Akar 2,3 itu 1,5 10 pangkat min 13 Itu kalau di akar 10 pangkat min 6,5 Ya Maka nanti POH-nya adalah 6,5 Min log 1,5 Maka nanti PH-nya Sama dengan 14 Dikurangi POH 6,5 Min log 1,5 Ya 14 dikurangi 6,5 7,5 ya 7,5 Plus Log 1,5 Ya inilah PH yang terbentuk ya Dik ya Saya lanjutkan ke soal nomor 4 Sebanyak 25 mili Larutan piringin C5H5N Dia adalah bahasa lemah ya 0,1 M 25 mili Dicampur dengan HCL 25 mili 0,1 M Benarkah campuran terbentuk Bersifat asam Tentukan Dengan cara membuktikan Menghasilkan PH berapa Gitu ya Oke Kita akan mencari mol Masing-masing Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V Maka ini adalah 2,5 mili mol Ini juga sama ya Molnya itu adalah 2,5 mili mol Nah Karena baik bahasa lemah Maupun asam kuat itu Molnya sama Maka dua-duanya dikatakan Pembatas Maka nanti H plus Sama dengan akar KW Dibagi dengan KB Dikali dengan M plusnya Ya KWnya itu 10 pangkat min 14 KBnya adalah 2 kali 10 pangkat min 9 M plusnya berapa Kita akan mencari M ya Rumusnya M itu adalah Mol dibagi volume total 2,5 mili mol Dibagi dengan Ini ya 25 tambah 25 ya 50 mililiter 2,5 Kalau dibagi 50 Itu kan 0,05 ya Saya masukkan 0,05 M Kita masukkan ke sini 5 kali 10 Pangkat min 2 Ya Atau saya buat 50 aja Oke oke Bentar bentar Saya akan buat 50 kali 10 Pangkat Min 3 ya Kalau kepingin Sama dengan 0,05 Ini hilang ya Dik Maka nanti Sini adalah Min 6 Ini nanti Min 8 Oke Maka 50 dibagi 2 Itu adalah 25 kali 10 Pangkat min 8 5 kali 10 Pangkat min 4 M Maka nanti PH-nya Itu adalah 4 min Log 5 Ya Ini karena PH-nya kurang dari 7 Maka dia menunjukkan Atau membuktikan Bahwa garam ini Bersifat Asam Begitu ya Oke Terutan Natrium cyanida Dibuat dengan Cara menambahkan NaOH 50 mili 0,005 M Dengan HCN 50 mili 0,005 M Ya Ini nanti Akan menghasilkan NaCN Dan H2O Oke Saya buat Mula-mula Reaksi sisa Nah Ini berarti 50 Dikali dengan 0,005 ya Itu hasilnya adalah 0,25 0,25 Milimol Ini juga Sama ya 0,25 Milimol Ini Dua-duanya Habis Ya Hanya Bersisa Garamnya Ya Nanti NaCN Teringat menjadi Naplus Dan CNmin Ini Mencari konsentrasi Nanti rungusnya mol Dibagi volume total Ya Volume totalnya Itu adalah 100 Oke Kita akan Menentukan pH Ini adalah Garam yang bersifat Apa deh Bersifat basah ya Karena terbentuk Dari basah kuat Dan asam lemah Maka saya Buat OHamin Sama dengan Akar KW Dibagi dengan KA Dikali dengan M Dikali dengan Mmin Kita mencari Mmin Ternyata Mmin Koefisinya Satu ya Maka nanti Mmin Sama dengan Mgaramnya Nah ini Saya buat 25 Kali 10 Pangkat Min 4 Jadinya ya Ya betul Saya akan Masukkan ke sana 25 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah 25 Bagi 5 Kan bisa ya 5 Ini Min 4 Sini Min 6 Ini hilang Sini Min 8 Maka nanti Jadi Akar 5 Kali 10 Pangkat Min 8 Akar 5 Itu 2,236 2,236 Kali 10 Pangkat Min 4 Ya nanti Ketemu POH Terlebih dahulu 4 Min Log 2,236 Maka nanti PH nya adalah 14 Dikurangi POH 14 Kurangi 4 Itu 10 Plus Log 2,236 Ya inilah Urean ya Untuk Puji kompetensi Hidrolisis Garam ya Semangat Semoga kalian Semuanya paham Dan bisa dimengerti Assalamualaikum